Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia klik kemudian subscribe channel ini Berarti teman-teman sudah support keluarga kecil kami untuk mengembangkan channel ini menjadi besar Semoga tetap membawa manfaat dan inspirasi Selamat menonton dan enjoy Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Balik lagi bareng aku Muhammad Febi di channel Pasutri Gaje Dan sekarang aku bakal review sebuah rubah minimalis dengan harga renovasi dapur sampai 150 juta Seperti apa hasilnya? Tonton sampai habis Ini dia rumah yang akan kita review saat ini Berlokasi di Puri Mancaga Residence, Kota Tasikmalaya Kita mulai dari depan Pasatnya sih udah gak usah renovasi lagi Mungkin cukup tinggal tambah kanopi aja kali ya Dengan besi hollow 4-7 cm Ditaksir 4-700 ribu rupiah per meter persegi Tampilan depannya udah kece banget Desain Eropa Victorian Minimalis Ukuran teras 2,5 x 4 sudah include dengan adanya underground tank untuk saluran PDAM Untuk bagian depannya Hanya ada penambahan lampu di tiang dan adanya penambahan kanopi untuk karpot ukuran 3 x 5 meter Udah cukup lihat luarnya sekarang kita masuk lihat isinya Oke dan ini dia interior ruang tengahnya Dengan cat dasar warna putih Kolaborasi dengan wallpaper warna abu muda Dengan gordin warna gelap Jadi kesatuan yang sangat elegan Dan ini dia yang bikin rumah ini jadi makin mewah dengan adanya lampu gantung yang kece banget Ditambah dengan variasi gipsum dan cahaya LED Plus dengan adanya hiasan dinding yang relevan juga nambah level kemewahan dari rumahnya Luas area dari ruang tengah ini kurang lebih 5,5 x 4 meter Plus sudah include di dalamnya ada area kamar mandi Penambahan wastafel di pinggir pintu kamar mandi sepertinya menjadi alternatif pilihan yang bisa diadopsi di rumah kamu juga Sebelum masuk ke kamar mandi kita masuk dulu ke kamar utamanya Pokoknya kamar utamanya pun tidak kalah mewah dari ruang tengahnya Berukuran kurang lebih 3 x 3 meter Sangat dekoratif Gordennya mewah dan elegan banget ya Nabrak dari warna putih menjadi warna hitam glamour Ada meja kecil untuk penyimpanan barang, kabinet TV, dan flying rack Eh simple SD tapi kok keliatannya mewah banget ya Mungkin view ini yang bisa jadi referensi untuk bisa diaplikasikan di kamar pribadi kita Lampu kamar, plafon gipsum variasi, dan LED Dan yang paling gampang pasang wallpaper yang paling elegan di satu dinding kamar Untuk di bagian bawahnya hanya dengan tempat tidur warna dua dan karpet blue drew bisa menjadi pilihan Beralih ke belakang, satu buah lemari sliding door bisa menjadi alternatif agar ruangan terbatas bisa lebih efektif Di pinggirnya ada handle bag untuk kamu para pecinta tas agar lebih rapih dalam penyimpanannya Nah itu dia untuk review kamar pertama dan sekarang karena keterbatasan akses Kamar keduanya kita gak bisa review tapi aku liatin untuk ukurannya aja Kurang lebih 3 x 3 meter sama Ada satu jendela pencahayaan menuju ke ruang belakang dengan tinggi plafon kamarnya kurang lebih di 3 meter Nah sekarang kita mulai masuk ke kamar mandinya Dengan ukuran kurang lebih 1,5 x 1,5 meter Keramik dinding dibikin dua motif Good idea ya Quesenya dengan menggunakan closet contoh dan ada shower disana Pintu kamar mandinya juga udah diganti nih bukan bawaan dari div lover Itu dia review kamar mandinya Sekarang saatnya menuju ke dapur Sebelum aku liatin hasil renovasinya Aku liatin dulu ini dapur asli dari mancagar tipe 45 Sebenarnya untuk dapur puri mancagar residence tipe 45 ini sudah siap pakai Walaupun belum direnovasi Karena untuk rumah disini sudah siap pakai dan siap huni tanpa harus renovasi dulu Kalau kamu misalkan mau ambil dan belum renovasi It's okay Dan sekarang kita lanjutin lagi untuk pembahasan dapur yang sudah renovasi Dengan ukuran 4 x 4,5 meter kurang lebih dapurnya Punya area kecil? Jadi wet storage kayak gini bisa Dan ini dia penampakan dari dapurnya Yang jelas sekilas dilihat juga udah luas banget Udah punya meja kompor letter L Ada meja makan untuk 4 orang dan masih ada banyak banget space untuk penyimparan barang lainnya Bahkan di area tengah dapurnya bisa buat main bola Anak-anak mungkin Di area makannya terdapat wallpaper, wall dekor, meja makan kecil, memanjang, dan lampu gantung Dan kamu juga boleh perhatikan teknik pembuatan anak tangga di lahan terbatas Tidak terlalu melebar Dibuat sekitar kemiringan 45 derajat Jadi tidak terlalu curam Talking about the stairs Let's go find out di atas ada yang lebih istimewa lagi Ada dak dapur yang juga bisa banget dipake buat area bersantai And this is it Konsep pembuatan dak dapur yang out of the box Yang notabene biasanya dak dapur itu hanya dibuat untuk toren dan jemuran aja ya Tapi di rumah ini dibuat begitu istimewa, rapi, dan cantik Walaupun mungkin akan berbeda luas dengan rumah punya kamu Tapi tidak menjadi persoalan Poinnya adalah pemanfaatan prinsip efektivitas lahan yang ada Untuk urusan budget sebenarnya bisa disesuaikan Yang penting, be creative Ngomongin masalah budget Dari mulai rumah kosong hingga adanya penambahan furnitur di ruang tengah Kamar-kamar mandi, dapur, hingga ngedak seperti ini Owner rumah ini menghabiskan dana kurang lebih 150 juta Artinya untuk renovasi dapurnya aja mungkin bisa satu per tiga atau satu per duanya Gimana nih menurut kamu? Bikin dak ke atas, pake keramik, pake kanofi, dan beberapa item pendukung lain yang bikin rumah ini atau daknya menjadi lebih nyaman? Why not? Rumah ini sih sebenarnya juga mau datengin sofa Tapi pas aku review kebetulan sofanya belum dateng Wih nih pokoknya kalau udah komplit pasti bakalan cozy banget ya Satu lagi nih Area yang tidak luput dari perhatian si pemilik rumah adalah area tangga Biasanya area tangga polos aja gitu ya Tapi untuk tampilan rumah ini jadi instagramable banget ya Dengan adanya wall decor, lampu, dan kaca Kalau bawa tamu kesini pun kayaknya sedep aja gitu Baiklah itu dia review kita untuk rumah tipe 45 luas tanah 7x12,5 meter di Puri Mancaga Residence Buat kamu yang berminat dan pengen ambil perumahan disini Kamu boleh WA nomor yang udah aku sediakan di bawah Untuk harga rumah tipe 45 ini dibanderol dengan angka 400 jutaan Sudah free dengan biaya AJB dan BPHTB Include bonus Indie Home 1 tahun Salah satu pertimbangan membeli sebuah rumah adalah lokasi masjidnya untuk yang muslim Di perumahan ini masjidnya berada di frame area Berada tepat di depan pintu masuk atau gerbang perumahannya Nah selain tipe 45 ada juga tipe 60 dengan konsep yang sama Yaitu Victorian Minimalist dan Europa Design di perumahan Puri Mancagar ini Dengan harga 500 jutaan Dan aku udah review detail banget untuk rumah yang ini Kamu tinggal klik di atas untuk bisa nonton videonya Dan ada satu lagi nih Yaitu tipe 3060 luas tanah 6 x 10 meter persegi ke belakang Dan aku pun udah review lengkap rumah yang ini Kamu bisa klik link yang ada di atas untuk nonton videonya Dan saatnya aku akhiri videonya Silahkan beri penilaian dengan like, dislike, dan subscribe Aku harap kita bisa banyak berinteraksi melalui kolom komentar So kamu boleh komen sebanyak-banyaknya Thank you for watching Sampai jumpa di rumah selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh